Terima kasih Dan mengecek titik koordinat garis batas wilayah antara kedua daerah tersebut Kepala Biru Pemerintahan SEDDNTB lalu Abdul Wahid SHMH menjelaskan Lobar dan Loteng sudah menyepakati tim dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Akan turun menyusuri titik koordinat garis batas wilayah serta akan memasang pal batas Dijelaskannya sesuai Permendagri nomor 93 tahun 2017 sudah ditetapkan tapal batas antara Loteng dan Lobar Permendagri ini bisa terjadi perubahan jika ada kesepakatan baru antara kedua daerah yang berselisih sesuai hasil dialog bersama Jika nanti saat dilakukan kunjungan lapangan oleh tim untuk menyusuri tapal batas kedua daerah Kemudian ada salah satu daerah yang keberatan maka dapat menempuh upaya hukum dalam bentuk judicial review Ketika ditanya kapan tim Kemendagri akan turun KNTB untuk mempercepat penyelesaian sengketa tapal batas ini Wahid mengatakan tim Kemendagri akan turun dalam waktu dekat ini Sebagaimana diketahui sengketa tapal batas antara Lombok Tengah dan Lombok Barat kembali menghangat setelah adanya investor Yang akan membangun hotel di kawasan Nambung yang dihadiri Bupati Lombok Barat, Haji Fauzan Halid beberapa waktu lalu Sementara Loteng mengklaim daerah tersebut masuk wilayahnya Jangan kemana-mana, Kon Global tetap di Top Online NTV Terima kasih telah menonton!